Pada Operasi Keselamatan Sulawah 2023 yang melibatkan ratusan personal gabungan kepolisian bersama TNI, Dinas Perhubungan, serta Satuan Tugas Radio Antar Penduduk Indonesia, dimulai pada 7 Februari hingga 20 Februari mendatang. Personal yang bersiaga dalam kegiatan ini ditempatkan di sejumlah titik kerawanan, baik rawan kecelakaan lalu lintas maupun rawan kriminal. Dalam Operasi Keselamatan ini, pihak petugas akan fokus melakukan penertiban para pengguna jalan melalui edukasi kepada pengguna jalan remaja. Petugas juga akan melakukan sosialisasi dan himbauan kepada sekolah untuk mencegah kerawanan di kalangan remaja. Kapolres Loksemawe AKBP Henki Ismanto selasa 7 Februari mengatakan, Satuan Lalu Lintas dari Polres Loksemawe menggencarkan edukasi humanis kepada masyarakat umum sebagai salah satu upaya menekan angka pelanggaran yang berpotensi mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Secara edukasinya terjadinya kontak dengan masyarakat tapi dengan cara-cara yang lebih manis. Tidak ada hal-hal ditindakan hilang secara manual, kecuali pada tataran sudah sangat-sangat meresahkan ataupun berdampak kepada kegiatan ataupun pelanggaran yang berat. Selebihan tersebut daripada edukasi dan metribanannya. Henki mengatakan terdapat 11 titik rawan kecelakaan di wilayah hukum Polres Loksemawe. Namun yang potensi paling tinggi terdapat di jalan protokol dan jalan lintas nasional seperti di kawasan Muara Batu, Belang Panjang, serta di persimpangan pusat kota Loksemawe. Yang menambahkan, pada operasi keselamatan Sulawah 2023 ini, petugas akan memberikan teguran yang humanis dan edukasi kepada pengguna lalu lintas yang melakukan pelanggaran. Namun untuk pelanggaran berat, akan langsung dilakukan penindakan. Tim Kantor Berita Antara mewartakan.